Intro Hanif, Sari, saya mengucapkan terima kasih banyak Karena kalian mau membantu kami dalam menjalankan servis gratis Untuk warga yang kekurangan biaya, Alhamdulillah banget Sama-sama Bu Rati, namanya manusia kan harus saling tolong-menolong Yesterday Semoga dengan aksi sosial ini, rejeki Mas Hanif makin berkah dan dilancarkan semuanya Amin Eh, Ayu sama Dewa mana ya? Kok belum keliatan? Oh ada, ada ikut kok, cuma tadi saya suruh mereka belanja dulu, nanti juga dateng Iya, udah gak usah dipikirin, gak usah dikhawatirin udah pada gede Yang kita pikirin ya, kita khawatirin nih Ini, Abang udah nyebarin brosur ke kampung, ke kampung, sampai kampung sebelah Belum utuh kampungnya masih sebelah, udah di brosurin, tapi belum ada yang dateng ini Sabar dong Bang Daus, tapi juga pasti ada yang dateng Nah, itu dia Pas banget Mas Oke Body service Ya, Nip, langsung Nip Ya, silahkan tolong dibantu ya Sari, tolong bantuin aku ya Oke Sari, tolong kamu colokin kabel listriknya ya Iya, Mas Sari Astagfirullahaladzim la'allah Ya Allah, Hanif Itu tolongin Sari dulu, nanti saya telponin dokter ya Eh Nip, lo ke dalam, semua Iya, cepetan, cepetan, ya Allah Ayo, Sari Ayo Nih, Mbak Pak ini gimana Ih, Pak Pak nanti maaf ya, nanti kalau ada apa-apa pokoknya kami akan tanggung jawab ya Pak Iya, iya Eh ya Pak ya Bang Kita bakal ganti rugi deh, senang aja Iya, iya, iya Maaf ya, aduh kok bisa gini sih kejadiannya Bang Perasaan suara lonceng ibu Bu Ibu manggil aku Kok dikunci dari dalam? Bukannya ibu gak bisa jalan Ibu jalan aja harus dipapah Bu Kok kamarnya dikunci, Bu? Bu, buka kamarnya, Bu Ya Allah Pernah ada apa ini? Bu 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 Ibu 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 gak apa-apakan, Bu Ibu udah bisa bangun Ibu udah bisa jalan Alhamdulillah, Bu 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 Ibu kenapa sih, Bu? Bu Ayo, Bu Bu Kenceng, 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 Bu Ayo, Bu Ayo, Ibu Ayo, Ibu Bu 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 предлож Ibu Bu Bu Ibu kenapa? Bu? Pergi! Pergi! Ibu! Ibu baik-baik aja kan, Bu? Pergi! Ibu! Pergi! Pergi! Ibu! Kamu kenapa, sayang? Sari, kenapa? Ada yang sakit? Tadi dokter ada periksa kamu. Dokter bilang gak ada luka luar. Tapi kalau kamu masih terasa sakit, kita ke rumah sakit ya. Aku mimpi buruk tadi, yuk. Muka Ibu serem banget. Aku takut Ibu kenapa-napa. Sari. Mendingan kamu pulang dulu. Kamu cek ibu kamu. Iya bener, kata Dewa. Aku anterin kamu pulang ya, sayang. Gak usah, Mas. Kamu di sini aja. Kan kegiatan sosial kamu belum selesai. Nanti gak enak sama Murati dan warga. Iya, Hanif. Kamu di sini aja. Biar aku sama Dewa yang antar Sari. Kamu di sini aja sama Bang Daus dan juga Tante Rati. Lagian, Tante Rati juga udah minta aku untuk jaga Sari. Ya udah, kalau gitu yuk. Aku titip Sari ya. Yuk, gua. Hati. Hati-hati ya. Pergi. Gara-gara kamu hidup aku hancur. Pergi. 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 Ibu, ibu, ibu tenang, Bu. Ibu, Ibu tenang, Bu. Ibu, Sari, Bu. Ibu tenang ya, Bu. Ibu tenang. Ibu tenang ya, Bu. Ibu tenang ya, Bu. Ibu tenang ya, Bu. Mbak, saya minta maaf, Mbak. Tadi siapa nih waktu Ibu ngamuk. Saya sampai kapan ngabarin Mbak Sari. Gak apa-apa. Ibu kan emang udah sering kayak gini. Adanya kamu tuh ngebantu saya banget. Yaudah, kamu istirahat aja ya. Ibu tenang ya, Bu. Sari, emang ibu kamu udah kayak gini dari kapan? Sejak aku kecil, Wak. Dulu ibu dirawat sama nenek sampai nenek meninggal. Setelah itu, aku yang ngerawat ibu. Kata nenek, ibu stres karena ditinggalin Bapak waktu mengandung aku. Bapak gak pernah nengokin kita sama sekali. Sampai aku aja tuh gak tau muka Bapak seperti apa. Emang kamu gak ada foto kenang-kenangan bareng ibu dan Bapak kamu? Aku gak tau ada atau enggak. Nenek juga gak pernah cerita dan aku juga gak pernah cari tahu soal Bapak. Yang penting bagi aku, bisa ngurus ibu aja dulu. Iya, Bu. Kamu harus cari tahu, Sari. Karena saat kamu nanti menikah, Bapak kamu akan menjadi wali di pernikahan kamu. Aku benci sama Bapak karena kata nenek, ibu dulu tuh kaya. Karena semua harta kekayaan ibu tuh dibawa lari sama Bapak. Yang tersisa hanyalah kalung liontin ini. Yang tersisa hanyalah kalung 50. 3 Sari Men Yang tersisa Sari Men Yesha Qizad2 Kau nggak apa-apa, Ayu? Nah, aku nggak apa-apa. Maaf, ya, Sari. Ayu emang suka begini kalau dia lagi kecapean. Ada lonceng, terus ada darahnya. Sama kayak lonceng Bu Sumira, aku yakin ini pertanda buruk yang mau ditunjukkan sama Nini. Aku harus jagain Bu Sumira. Jangan sampai aku nyesel lagi. Ibu, Ibu tenang ya. Saya sama Dewa bukan orang jahat. Saya akan bantu Ibu untuk jaga Sari. Sari, lebih baik kamu tinggal sama aku dan Tante Rati dulu ya. Biar kamu ada yang jagain. Ya, aku setuju. Nanti aku diskusiin dulu ya sama Mas Hanim. Gimana ya, Mista? Keadaan revan kelihatannya tidak membaik. Kata dokter dia sakit tipes. Aduh. Gimana kalau Bu Sarah coba telepon dokternya? Terus bilang kalau kita mau bawa revan ke rumah sakit. Halo, dok. Gimana dok ya? Revan kok belum membaik? Apa saya bawa aja ke rumah sakit dok? Oh, begitu. Baik. Gimana Bu Sarah? Kata dokter kita harus tunggu dulu reaksi dari obatnya. Kalau tidak ada perubahan, kita akan bawa revan itu ke rumah sakit. Avan. Aduh. Aw. Sayang. Kamu, kamu gak apa-apa sayang. Mama. Kenapa budak aku sakit semua ya? Kamu kan lagi sakit tipes. Makanya kamu itu harus istirahat. Biar Mama yang akan handle resolve. Iya, kamu harus bed rest total, Van. Bu Sarah, saya boleh jagain revan, kan? Boleh dong, Miska. Es. Es, Miska, gak apa-apa. Saya bisa jaga diri saya sendiri loh. Biar saya ngelimutin diri saya sendiri. Kamu balik aja kerja, gak apa-apa. Yaudah. Mama sama Miska balik kerja ya. Iya, Mak. Kamu istirahat. Ayo, Miska. Kenapa aku harus sakit kayak begini sih? Kalau kayak begini kan aku jadi gak bisa ketemu Ayu. Gak bisa ketemu Bunda Rati. Alhamdulillah ya, Hanif. Acara servis gratisnya bisa berjalan dengan lancar. Ya, meskipun tadi ada sedikit kendala. Dan minta maaf ya, karena acaranya sampai malam. Gak apa-apa, Bu Rati. Ini gak seberapa. Hanya tenaga aja. Sedangkan Bu Rati dan Bang Bopak sering bantu sedekah ke warga. Makasih juga ya, Bang Bopak. Tadi udah mau gantiin TV warga yang meledak. Padahal saya yang salah. Iya, Hanif. Kamu tuh gak salah. Masyarakatnya gak jujur. TV meledak kamu yang direpotin. Saya jadi malu ini. Padahal saya cuma bantu dikit aja. Eh, kenapa mesti malu, Hanif? Sedekah itu adalah hal yang baik. Pahala sedekah itu gak hanya dinilai dengan ngasih uang. Tapi bisa dilakukan dengan segala hal. Asalkan niarnya karena Allah. Islam itu mengajarkan kita untuk melakukan sedekah dengan cara apapun ya. Meskipun kita dengan senyum. Itu bisa menghibur orang yang sedih. Itu juga sedekah. Eh, iya. Aku bukan maksudnya memamerkan kekayaan aku. Oh iya, Hanif. Kamu tetap aja bekerja untuk membantu masyarakat biar gratis gitu ya, Hanif ya. Karena banyak yang membutuhkan. Banyak juga yang gak mampu. Siapa tahu dari kegiatan itu semua bisa dijabah sama Allah kedepannya yang lebih baik lagi. Iya gak? Amin. Amin. Sayang. Maaf ya, aku tadi gak bisa nemenin kamu. Ini baru aja bayar servis gratisnya. Gak apa-apa mas. Tadi ibu sempet kumat, ngamuk-ngamuk. Tapi sekarang udah tenang kok. Oh iya, Ayunya mana ini Dewa? Ayu tadi lagi ngecek mobil. Dia katanya agak gak enak tadi pas naik mobil gitu katanya. Oh, jangan bucah kecil. Oh iya, berarti tadi aku dikasih saran sama Ayu. Gimana kalau kita ajak Bu Sumirah tinggal bareng sama kita. Kita jagain dia bareng-bareng. Karena tadi Ayu punya kekhawatiran kan sama dia. Jadi, boleh gak? Ya boleh dong Dewa. Itu kan merupakan ibadah juga buat kita. Gak usah berhati. Biar ibu Sari nanti tinggal di rumah saya aja. Karena kan saya sama Sari akan segera menikah secepatnya. Amin. Amin. Beneran kamu mas mau nikahin aku? Iya sayang. Tadi aku udah minta papa mama aku datang ke Bali malam ini. Biar kamu bisa kenal sama mereka. Eh, taunya tadi dikabarin sama mama papa aku kalau mereka bisa datang. Aku seneng banget dengernya. Semoga kalian dilancarkan sampai pernikahan ya. Amin. 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 Undang-undang aku juga. Sini ma. Sampai kapan sih kamu mau tinggal di Bali terus? Kenapa kamu gak tinggal di Jakarta aja? Nemanin papa sama mama. Mama aku lebih betah disini pa dibanding di Jakarta. Papa gak usah bahas ini mulu. Ya papa kan tau aku. Kalau aku orangnya udah A ya A aja. Iya. Mama paham banget. Kamu itu memang anak yang keras kepala. Bagus sih itu akan bikin kamu jadi mandiri. Tapi permasalahannya adalah masa iya sih Hanif? Kamu tuh gak ada niat buat bantuin usaha papa sama mama kamu di Jakarta. Nif, usaha papa sama mama kamu di Jakarta tentang retail barang elektronik itu lumayan loh. Kenapa sih Nif? Hah? Kamu gak mau nemeni papa? Masa kamu disini cuma buka servisan begitu? Ah, gak penting Nif. Gak penting. Mungkin bagi papa mama, usaha aku ini gak penting. Tapi bagi aku, usaha ini sangat berarti. Aku bangun ini dari nol, pah, ma. Dan aku disini bisa membantu orang melalui pekerjaan aku. Suka-suka kamu deh. Terserah. Atur aja. Aku akan buktikan ke papa mama, usaha aku ini akan bisa bersaing dengan usaha papa mama. Aku juga bingung kenapa papa mama sangat benci sama Bali. Padahal kan ini kota kelahiran kalian. Apa sih yang bikin papa mama pergi dari Bali? Kayaknya kamu jangan mengalihkan pembicaraan dia. Ya, kamu gak perlu tahu soal itu. Sekarang gini aja. Mama mau tahu kenapa kamu menyuruh mama dan papa untuk datang kembali secara mendadak. Aku mau ngenalin calon istri aku ke papa mama. Calon istri? Gimana kamu mau ngenalin calon istri? Pacaran aja papa gak pernah denger tuh. Papa mama kali yang terus sibuk mikirin kerjaan di Jakarta. Oke, tapi gini Hanif ya. Mama mau lihat dulu yang kamu sebut calon istri kamu itu seperti apa? Berkualitas atau enggak? Ya? Iya pak, ma. Besok aku akan bawa orangnya ya. Mas, aku minta maaf ya. Gak bisa menjaga mana mas untuk menjalankan resort. Tapi mas Aldi tenang aja. Nah, untuk wasiat mas Aldi yang lainnya aku tetap jalanin kok. Sekarang aku buka untuk yayasan sosial masyarakat sendiri mas. Namanya rumah bakti Nawasena. Namanya diambil dari resortnya mas. Dan juga aku tetap akan mencarikan jodoh yang terbaik buat Revan mas. Aku lihat Revan dan Ayu itu cocok banget mas. Dan kelihatannya mereka udah dekat. Mas, tuju gak? Kalau Revan dan Ayu berjodoh. Mas, aku kangen sama mas. Semoga mas tenang ya di alam sana. Dan tenang aja mas. Aku pasti akan rajin datang kesini mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.